Shalom alohim sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini Dengan cara di subscribe, like, komen, dan share siaran ini Supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menonton Oh iya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya Thank you and let's go watching Tuhan Yesus memberkati kita semua Yuni, saya ingin tanya channel bongong Yuni, saya ingin tanya Yang ngomong sendiri apa gimana Nandar, kamu itu dari debat-debat Dengan debat Kristen pun Kamu kayak gini Kamu punya perangai, punya tabiat gak bagus Ketika orang bicara kamu potong, ketika orang bicara kamu potong Cobalah belajar menghargai orang My dearest, aku bukanlah Isa Sebab aku dan Isa berbeda Aku dilahirkan di Bethlehem di Judea di kandang ternak Namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma Aku bukanlah Isa Sebab aku dan Isa berbeda Aku putra Bapak Yahweh Satu-satunya juru selamat manusia Tetapi Isa adalah salah satu nabi Dan bukan juru selamat Aku bukanlah Isa Sebab aku dan Isa berbeda Aku telah mati ganti dosa-dosamu Aku disalipkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga Namun Isa tidak mati disalipkan Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat Yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu Akulah Yesus yang datang dari surga Dan aku telah mengampuni semua dosamu Aku telah menembus hidupmu dengan darahku Kamu adalah milik kepunyaanku Aku katakan kepadamu Percayalah hanya kepadaku Kamu tidak akan binasa Tetapi memperoleh hidup yang kekal Yaitu keselamatan kekal Aku mengas... Halo Bu Yuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, suara saya jelas Bu Yuni? Jelas Jelas Oke, tahan nafas Baik-baik Jadi begini Bu Yuni ya Bu Yuni, saudara saya Bu Yuni, saudari saya Seiman, seislam Topik tentang Bu Yuni ini memang sedang diperbincangkan Saya harap dari mulai malam ini Kemudian malam-malam berikutnya Hari-hari berikutnya Tidak ada lagi Apa ya Polemik yang Beredar Di kalangan netizen Nah, ini sebagai nasihat Bukan nasihat ya Bu Yuni Ini masukkan dulu ya Bu Yuni Banyak teman-teman yang kemudian berharap Kalau Ibu Yuni katanya mau menjadi apologet Belajarlah kepada apologet-apologet muslim Bukan kepada apologet-apologet kristen Apalagi Bu Yuni berdiam diri Di jum-jumnya kristen Ini kan sesuatu yang menyalahi Nah, khawatirnya Bu Yuni terkontaminasi imannya Terkait Ibu Yuni Yang kerap kali Berada di channel kristen Dan saya pun mendapatkan Berbagai macam opini dari netizen Bahwa Bu Yuni ketika di tiktok Kemudian Mengelahkan lab streaming Ada komal Dari muslim dan kristen berdebat Ibu Yuni lebih condong kepada kristen Nah, ini mohon Mohon Ibu Yuni Sebelum ke hal-hal yang lainnya Ibu Yuni memberikan klarifikasi Ya, siapakah Ibu Yuni Bagaimanakah keimanan Ibu Yuni sekarang Apakah Ibu Yuni Kedepannya Mampu berkomitmen Untuk tidak lagi masuk ke jum-jum kristen Sebagai Ya, sebagai pembersih Ibu Yuni Agar tidak terjadi lagi Fitnah diantara kita Karena al-fitnah itu Asa'andu minal khotel Kesungguhnya fitnah itu Lebih kejam daripada pembunuhan Silahkan Ibu Yuni Bagaimana tanggapan Silahkan Ibu Yuni Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya minta tolong satu Aduh, saya minta tolong satu Sama kamu nandar boleh Tolong jangan dimasukin orang lain Selain kita berdua Sebelum saya turun Oke, oke, silahkan Siapa saya Cuma saya yang tahu Siapa iman saya Sebuah biasa saya Sama Tuhan saya Saja yang tahu Dan ketika Anda menanyakan Kenapa sih saya suka Pagi ke jum-jum kristen Bacape Mereka saya pun bercerita Kenapa saya suka Sangat pergi ke jum-jum kristen Ya, dia bilang Itu pribadi saya Oke, saya Dia bilang Saya dulu pernah Selalu pergi Pernahat Islam Saya selalu ke MDM Ya, saya pergi sana Karena dalam lintas agama ini Kayaknya kok seru amat Tapi ketika ada yang datang Ke MDM Atau kristen lah Datang Ya, saya istilahnya Jarang ngomong Dikasih kesempatan ngomong Jarang kalau yang datang pun Orang kristennya itu-itu aja Tentu saya Punya rasa kebosanan Saya sendiri Itu kan ada pribadi saya Saya bosan Kok gini-gini aja Saya ini orang yang suka Dengan sesuatu yang baru Saya tak ingin terpungkung Dengan dunia orang lain Saya suka Saya punya Kebebasan saya Untuk memilih Dan ketika saya Oke lah Saya ketemu FIC Boleh kita berdua aja Jonathan Nandar Umi Dini diam aja Nanti Boleh kita berdua aja Jonathan Nandar Boleh kita berdua aja Boleh kita berdua aja Terus turun Kenapa? Memang sama Umi Dini Kenapa? Kenapa? Ini ada masalah apa? Biar ini Boleh kita berdua aja Jonathan Nandar Saya gak takut siapa-siapa pun Saya tidak takut Dengan siapapun Kalau saya takut Saya gak akan datang sini Umi ya Mohon maaf ya Sebentar ya Umi ya Kita berikan waktu Kepada Bu Yuni ini Mohon maaf Umi Dini tetap di backseat Dan Kalau saya ketepat Kan ini Bagi saya waktu Saya tanya Ibu Yuni Agamanya apa? Ibu Yuni bilang itu Privasif Agama itu bukan Privasif Agama itu publik Agama itu publik Agama Ibu Yuni apa? Dan Nandar Boleh saya bicara Bagi saya waktu Ketika Anda selalu tanya Kenapa agama saya Agama saya Kan saya bilang Masa saya mau teriak Eh gue agama islami Gue dari lahir Gue agama islami Berapa kali Gue mulut gue Sampai jontor Ngomong gue ini Agama islam Dari lahir Berapa kali lagi Sudah capek Saya ngomong Tapi kalian kan selalu Berperasangga Saya ini kayak begini Kayak begini Saya mau apain Mau yakinkan apa Mau KTP Saya kasih KTP Mau buat Apa Laporan polisi Di posek Kemarin malam Pergi sana Lihat ada gak Saya pernah pergi Masuk kemarin malam Pergi posek Saya bukan pembohong Tadi oke Kita bahas yang tadi ya Bu Yuni ya Sebentar Sebentar Satu perkatu One by one One by one Satu-satu Anda tanya saya Agama saya Agama saya islam Sudah dibilang Tapi kan saya bilang Ini privasi saya Saya dengan Allah Kalian bilang Saya murtad Munafik Itu apa alasan kalian Yang mengatakan Kalian kenal saya Enggak Kalian kenal pribadi saya Enggak Kalian pernah lihat Saya sholat Enggak Kalian pernah lihat Saya ngaji Enggak Kalian bilang saya Munafik Munafik datang dari mana Kenal GK Agama bilang Orang munafik Kafir-kafirin Orang islam itu Apa hukumannya Apa hukumnya Nandar kamu bisa pegang Kata-kata kamu sendiri Enggak Nandar Kalau saya kita bicara Berdua dulu Boleh pegang Kata-kata kamu sendiri Enggak Oke oke Silahkan Saya bilang Saya naikin dua orang Dua orang Saya gak ada Saya naikin orang lain Di koma saya juga Saya minta kamu Kita berdua Oke Sudah 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 Belum Saya belum selesai Kamu ingin Meverifikasi saya kan Oke Saya verifikasi semua Verifikasi Verifikasi Pemeriksaan Saya gak memeriksa Bu Yuni Klarifikasi Verifikasi itu Memeriksa Sudahlah Klarifikasi Verifikasi apa Saya bukan orang hukum Ini persoalan saya Pertama adalah Ketika saya pergi Ke Zoom Kristen Itu hak saya Hak pribadi saya Oke lah Bu Yuni Mohon maaf ya Itu udah gak usah dibahas Ini permasalahan tentang Kelaporan nih Udah langsung ke sana aja Tadi saya siang Telepon Bu Yuni Ngobrol sampai Kira-kira 18 menit Bahkan ada tuh Timernya itu Waktu saya telepon Bu Yuni Ketika saya tanya Bu Yuni Gimana ini Saya Lihat di grup internal kami Bahwa Ibu Yuni Melaporkan Juma dan Julius Kata saya kan gitu Terus Ibu Yuni Memaparkan Ya saya ke Polsek Melaporkan Julius Kemudian saya Ditelepon oleh Bombom Yang tanya kan Ibu Yuni mengatakan Bahkan Bombom Menyediakan pengacara Buat Ibu Yuni Nah Oh berarti yang dilaporkan Julius ya Ibu Yuni ya Kalau Bang Juma Gimana Gak jadi Tidak jadi Dan saya demi Allah Tidak melaporkan Bang Juma Nah Kata Ibu Yuni kan Seperti itu Jadi saya menyampaikan Ke pemirsa ini Biar Teman-teman yang dibawa Gak semakin panas Karena biar bagaimanapun Ustadz Juma ini kan Banyak penggembarnya Banyak pengagumnya Kalau ada sosok yang Kemudian melaporkan Jadi bumerang nanti Begitu Makanya saya sampaikan Kepada teman-teman Bahwa Ibu Yuni itu Tidak melaporkan Tidak jadi Tetapi Pernah ke Polsek Melaporkan Julius Terkait dengan Undang-Undang IUTE Dan Undang-Undang IUTE Termasuk dengan Krimsus Kriminal khusus Lalu dari Polsek itu Merekomendasikan Ke Polsek Karena tidak Dan Ibu Yuni Tadi menyatakan Pusing saya Gini-gini-gini Bener gak Ibu Yuni bilang gitu Boleh saya Klarifikasi Iya Silahkan Oke Ketika Anda Tadi telepon saya Yang siang-siang Saya heran Pertama Kenapa Karena Anda memang Umur hidup Tak pernah telepon saya Kedua Anda ngatakan Ibu Yuni yang melaporkan Ban Jumaya Di Serang Saya bilang apa Enggak Saya bilang Saya gak tahu Ban Jumaya Dilaporkan Di Serang Saya gak tahu Itu bukan saya Saya bilang gitu Itu saya bilang tadi Saya bilang kepada Anda Tolonglah kepada channel-channel Muslim Pasanglah tamel yang baik-baik Ada yang kata Saya betina Murtad Oke Jangan bahas itu Bu Yuni Itu Bahasalah Mau klarifikasi Tidak Yaudah Jangan Tadi Bilang Kapir Munafi Jangan Bu Yuni Saya juga berharap Apa tamel itu Aduh Ada 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 Diam dulu Ini kamu klarifikasi Anda sendiri Tegurkan Saya Saya buat apa Dengan Anda Anda membuat Tamel seperti itu Saya buat apa Dengan Anda Anda buat Tamel seperti itu Siapa yang memulai Antara kita itu Kamu apa saya Tamel itu Saya tidak Compriming Bu Yuni Tamel itu Saya hanya menampilkan Ibu Yuni Pakai kudung Dan Ibu Yuni Yang agak Keriting-keriting itu Kemudian saya bilang Tentang Yesaya 9 ayat 5 Ibu Yuni Tetap Menyak Judulnya apa Ibu Yuni Ibu Yuni Membatah Pengakuan Yahudi Tentang Yesaya 9 ayat 5 Itu Sanggup Buka-buka Kerudung itu Siapa Kok Saya Itu Tidak ada Tulisan Kayak gitu Sudah saya Ganti Itu Tamelnya Jadi Boto Oke Oke Bu Yuni Langsung saja Bu Yuni Saya hanya Kepada Bu Yuni Saya cuma ingin Memberikan Teman-teman Kita Sebentar Lain Angbar Saya cuma ingin Tolonglah Kalian Perbaikilah Perbaikilah Diri kalian sendiri Jangan bikin Tamel-tamel Memalukan Katalah Kalau saya ini Saudara Seiman kalian Tolonglah Ubah Terangai Kalian-kalian Seperti itu Apakah Elok Apakah Pantas Apakah Bagus Kalian Melakukan Seseorang Seperti itu Saya cuma ingin Memberi Amaran Depada Saudara Saudara Yang Kalau Kalian Anggap Saya Masih Saudara Kalian Seperti itu Terima kasih Ibu Yuni Terima kasih Nasihatnya Iya Saya Tahu Kemudian Tadi Ibu Yuni Sebentar Masyarakat Potong-potong Terus Apakah Bu Yuni Ya Bu Yuni Iya Gantian Oke Oke Jangan Gantian Jangan Gantian Potong-potong Saya Terus Kapan Saya Mau Ngomong Ya Bu Yuni Maksud saya Begini Jadi kita Membicarakan Sesuatu Tetap Pada Substansi Yang kita Bicarakan Ini terkait Laporan Ibu Yuni Menasehati Tentang thumbnail Lain sebagainya Polisi 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 kemarin Polisi kemarin Banyak tanya Dari awal mulanya Dari setahun Yang lalu Oke Tadi Tadi saya dengar Dari Ibu Yuni Setelah itu Setelah ini Nanti Ibu Yuni Silahkan jelaskan Tadi Ibu Yuni Ketika saya telepon Jam 1 Mengatakan Bom-bom Telepon saya Bahkan Menyediakan Pengacara Dari Bandung Untuk Mendampingi Ibu Yuni Ketika pelaporan Bener atau tidak Itu buat Pelaporan atas siapa Ketika Pak Bom-bom Telepon Ibu Yuni Akan menjadi Akan lawyer Untuk mendampingi Ibu Yuni Untuk pelaporan siapa Silahkan Sudah Untung lu dulu Ya siap Kan saya udah bilang Makanya Kalau kamu apapun Suatu itu Kamu pelajari dulu Kamu seharusnya Lihat dulu Channel Bom-bom Saya ngomong apa Tentang apa Ketika pelaporan Kamu tanya orang yang tahu Jangan Kalau gak tahu Itu sosok tahu Oke Yuni Saya ngertanya Channel Bom-bom Yang ngomong sendiri Apa gimana Nandar Kamu itu dari Berdebat-debat Berdebat dengan Berdebat Kristen Kamu kayak gini Kamu punya perangai Punya Tapi Tidak bagus Ketika orang bicara Kamu potong Ketika orang bicara Kamu potong Cobalah belajar Menghargai orang Orang-orang ini Yang tadi Romun tuh Mulutnya bau Coba sekali-sekali Anda Cuk Mulutmu itu Kalau tidak bau Baru anda bicara Jujur Bukan menghargainya Bu Nah kamu kasih Ketika Sempatan kamu potong Kesempatan saya Kamu potong Kalau kamu potong Kalau kamu potong Semua jam Saya diam Silahkan Iya Ibu Yuni kan Ibu Yuni kan Tadi saya tanya Benar enggak Bombom telepon Ibu Yuni Mengatakan Laporkan Julius Kemudian Saya siapkan Pengacara dari Bandung Untuk damping Ibu Yuni Benar atau tidak Ibu katakan Jawab Benar Kalau benar Benar Kalau tidak Tidak Malah ibu larinya Ke channel Bombom Lihat channel Bombom Enggak ada korelasinya Bu Yuni Ya ketika Bombom Telepon Ibu Yuni Untuk mendamping Kamu nanya Mau dapat jawaban Kamu mau nanya Dapat jawaban Atau mau dipotong Potong terus Apa saya mau turun Sudah disuruh Saya masuk tempat dia nih Mau klarifikasi Di tempat Bombom aja Silahkan Silahkan Gimana Makanya Kalau kamu tanya Saya jawab Jangan dipotong Biar kamu tahu Jalan ceritanya Bagaimana Bukan ketika Saya bicara Kamu potong Kamu bicara Kamu potong Kamu mengarahkan Saya ke satu tempat Sabar dong Silahkan langsung Langsung Gimana Diam dulu Saya dah bilang Ya mas Bentar Ada apa Ibu Yuni Udah Mursi Utima Tidak 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 Sabar 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 Saya mau bicara Boleh kasih Saya kesempatan Bicara Jonathan Ini mirip Ibu Uti Loh Hampir Persis Mirip Ibu Uti Silahkan Saya dah bilang Ketika saya Dengan Zuma Waktu itu TikTok Dua kali Sampai ke ZCC Apa yang telah Terjadi itu Kan Banyak sekali Tamel-tamel Saya Dari Umi Dini Aditya Taliyang Sampai ke Handi Selebes Yang paling parah Itu Handi Selebes Padahal Lagi dari Ribut-ributnya itu Dia bilang apa Yuni Indriani Si kafir Tina Dia bilang gitu Dengan foto saya Dengan Yuni Indriani Saya Itu Waktu di Bomb-Bomb bikin Kalarifikasi itu Saya waktu kemarin Kalarifikasi pertama Di Bomb-Bomb itu Saya gak tahu Saya kan Maghrib Saya pergi sholat Tiba-tiba Ada itu Turun masuk Rupanya Ada pengacara Dari Bandung Dia ingin Buat laporan Ke Handi Selebes Bukan HMC Saya gak Ada sanggup Tanya HMC Tentang Tamel itu Tamel itu Yang mencemarkan Nama baik saya Kafir Betina Apa semua Kamu dengar gak Saya bilang apa Saya udah gak mau Itu bukan dengan HMC Itu tentang Handi Selebes Saya bilang kan Juga dengan kamu Waktu kemarin Saya buka komal pun Handi Selebes pun datang Dia pun tantang saya Dia bilang apa Dia gak mau Katanya gak mau Rubah Ya gak mau Rubah Sudahlah Ini hari saya Taesong Terlalu sehari kalian Saya juga Saya juga bilang Sama muslim-muslim Itu yang Yang pada Pandai buka channel Itu yang Buka muka saya Yang seperti itu Yang bikin aneh-aneh Itu judulnya Hari ini hari saya Saya terima Saya telan Saya makan Besok hari kalian Kalian tanggung sendiri Karena saya tahu Semuanya akan berbalas Kalau kamu pengen tahu Itu pengacaranya itu Bukan dengan HMC Saya udah bilang kamu Tadi siang Beda ceritanya Bu Yuni Tadi itu HMC loh Ibu Yuni Saya masih ingat itu Ya udah gak apa-apa Mungkin saya salah dengar ya Saya gak apa-apa Saya bilang Kalau kamu gak percaya Kamu cari video Bombom Tentang apa Tentang itu Si pengacara dari Bandung itu Yang mau Ngelaporin HMC Saya gak Gak ngomong itu Kamu cari videonya Di Bombom Ada itu Gak tahu lah Masih ada mungkin Bombom gak akan hapus Oke Diam dulu Tentang Semalam Saya ke Polsek Ada Saya gak mau sebutkan Ada teman muslim Sendiri ngom Kenapa Karena Saya udah terlalu Udah Saya bilang Apa Mu'alap Musa Official ya Mu'alap Musa Musa Mu'alap Musa HMC Atau Mu'alap Musa Mu'alap Musa Musa Oh Mu'alap Musa Oke Saya kasih HMC HMC Berarti HMC Berarti HMC 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 Tapi dari sana saya bilang ini saya begini Ini foto saya begini-begini Dia bilang udah ibu kalau ibu betul-betul mau ngelapor Gak seperti ini ibu Ibu harus ke cyber Polisi cyber katanya bilang gitu Ya ke krimsus krimsus Ya terus Udahlah nanti saya pikir-pikir dulu Saya bilang gitu udahlah Saya cuma pengen buat laporan bukan apa Berhati-hatilah channel-channel itu Mungkin hari ini hari saya Ini hari saya oke saya terima Tapi itu mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kalian Jangan terlalu aman sangat lah Dengan kalian tentang punya channel Buat munafik, murtad Saya gak capek juga saya Saya udah bilang kan Saya nonton itu zoom Satu video 40 ribu orang nonton Berapa ribu orang cacimaki saya Mengatakan saya munafik, murtad Munafik, murtad dari mana Ketika saya cuma mempertanyakan tentang Ya saya 9 nomor 5 itu Yang saya tidak ingin Nabi Muhammad itu dikatakan Allah yang kekal, Allah yang maha perkasa itu Kalian bisa tuduh saya murtad Bisa tuduh saya munafik Itu datang dari mana Itu saya sakit hati Tanya keislaman saya Tanya dulu keislaman kalian dulu Tanya keislaman kalian dulu Kafir Nutup diri daripada kebenaran Kebenaran depan mata pun kalian tutup juga Sekarang saya mau tanya Siapa yang kafir? Si betina ini apa kalian? Ini betina nih Yang kalian kata betina nih Saya tanya Saya nggak tahu itu kalau Jumat itu Dilepor orang cacimaki Mudah-mudahan aja ada yang ngelaporan betul-betul Biar kita tahu Tapi jujur saya bukan saya yang lapor Kita tunggu dan lihat aja Laporan itu kalau sudah pasti Udah mesti bisa akan berjalan Kalau memang ada laporan Siap, 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 siap Bu Yuni Oke ya Jadi teman-teman bisa nangkap semua Nah Untuk Untuk melakukan sebuah langkah preventif Agar tidak terjadi lagi Kemelot di bawah Dari letizen Ibu Yuni kira-kira bisa nggak berkomitmen Untuk tidak masuk lagi ke channel Kristen Bisa nggak kira-kira ibu seperti itu? Nggak bisa Oh nggak bisa Jadi tetap mau ke channel Bombo Mau ke Jum-Jum Kristen begitu Iya Kenapa nggak? Itu hak saya kok Oh Ya udah kalau itu saya rasa cukup Bu Yuni ya Jadi ibu Yuni sudah mengejar Saya mau ngomong gini aja saat sama netizen Saya udah berkali-kali menasehatin kalian netizen Ketika anda type tulis itu Dosa pahala kalian harus perhitungkan Bekali-kali saya bilang Ketika anda melakukan type itu Membilang saya murtabin Murta Munafik apa semua itu Saya udah bilang Itu dosa kalian pahala buat saya Udah berkali-kali Saya bilang Tapi kalian masih tetap dengan kekat Dengan seperti itu Ya itu tetap pulang Tapi ibu Yuni juga menjadi Ibu Yuni Kalian nggak kenal saya Nggak tahu apa-apa saya Murtaud-murtaudin orang Pikir-pikirlah Ya itu terserah Itu terserah Netizen Netizen mau Jadi 100 ribu orang Ngatang saya murtabin Oh tadi ya saya Dapat pahala Ya kalian dapat dosa Itu aja saya mah Makanya kalau ibu Yuni sayang Kalau ibu Yuni sayang terhadap Sesama muslim Jangan sampai Opini itu berkembang kemana-mana Makanya harusnya ibu itu Mendekat kepada kaum muslimin Jangan kemudian Bercampur-baur dengan mereka Apalagi tertawa Riang di sana Gitu kan Ini kan Menimbulkan berbagai macam opini Ya itu opini Kalian yang harus Jangan ke opini kalian Saya sudah ngajak ibu Untuk berperiksa Berperiksa itu Ke hati kalian Pikiran kalian Bukan orang itu Ibu Yuni agak susah Kalian periksa dulu Kiman kalian dulu Sebelum nuduh-nuduh orang Kalian kenal saya Kegak Seberapa besar Iman kalian daripada saya Apakah kalian yang ada yakin Kalian itu seribu tahun Lebih duluan masuk surga Sebelum saya Apakah kalian cek juga Sebusuk apa Sebusuk saya Apa sebusuk kalian Cek dulu Sebelum ada orang Interogasi orang Bukannya saya yang suruh berubah Tapi kalian dulu yang berubah Kalian gak kenal saya Muntah-muntahin saya Munah-munah bikin saya Saya pernah minta beras Tidak rasa kalian Saya pernah minta Apa dengan kalian Bikin tamer aneh-aneh Gosipin saya apa-apa Kenal Enggak kalian nilai saya Ada pada Kalian pernah dengar Saya mengatakan Tuhan Pernah dengar gak Satu kali ya Jadi di mulut saya Cek dulu hati kalian Oke Bu Yuni Oke ya Kita sekarang Baca ayat Al-Quran Wah Bu Yuni Ada ayat Al-Quran Yang melarang Untuk bersahabat baik Apalagi bercengkrama Dengan orang-orang Yang memursi Islam Mau lihat ayatnya Yee Malah kau Orang-orang ini Yang tadi ngomong Itu Mulutnya bau Coba sekali-sekali Anda cu Mulutmu itu Kalau tidak bau Baruan Itu dia videonya Teman-teman Terima kasih Sahabat LMC Yang sudah menonton Video ini Oh iya Bagaimana pendapat Dan tanggapan Sahabat semua Silahkan tulis ya Di kolom komentar Tuhan Yesus Memberkati Thank you Kure Sumangat